Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot di video kali ini saya akan membuat camilan dari pisang pisang tanduk atau pisang penggalek ini buatnya mudah banget dan simple banget disukai anak-anak kita akan coba rasanya sangat lumer dengan susu dan coklat seres apalagi ditabur dengan keju enak banget oke teman-teman dibuatnya simple banget dan mudah banget oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai oke teman-teman disini saya punya pisang tanduk atau pisang penggalek nah disini saya akan membuat cemilan yang disukai anak-anak ini buatnya mudah banget dan simple banget disini hanya memakai atau memerlukan beberapa biji saja atau beberapa buah pisang yang saya akan masak nah disini saya akan siapkan tonang saya alasi dengan kertas nasi disini saya akan butuhkan dua atau tiga buah pisang kita akan kupas untuk pisangnya oke teman-teman disini saya hanya membutuhkan tiga buah pisang saja ya pisang tanduk atau pisang penggalek ini cukup untuk camilan anak-anak oke teman-teman kita akan siapkan dulu untuk oke teman-teman disini saya sudah panaskan teflon lalu panaskan margarin ini mudah banget dan simple banget teman-teman dan enak banget ini cocok banget untuk camilan atau teman ngopi teman-teman ya nah ini disukai anak-anak anaknya suka banget dan tidak pernah bosan membuat ini oke teman-teman nah kita langsung saja panaskan untuk pisangnya ya seperti ini apinya jangan terlalu besar ya teman-teman dengan api sedang cenderung kecil ya oke sambil dioles-oleh seperti ini ya biar meresap ya untuk margarinnya enak banget ini ya oke kita akan tunggu sampai mateng apinya api sedang cenderung kecil seperti ini ya teman-teman kita akan balik oke teman-teman ini sudah mulai mateng nah kita akan tekan-tekan seperti ini wow ini sudah mulai mateng ya ini enak banget teman-teman wow kita balik kembali wow ini enak banget dan apinya jangan terlalu besar ya api kecil saja biar mateng merata sampai ke dalam ini ini sudah terlihat mateng banget ya oh ya teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya jika teman-teman suka di resep-resep nenek tong repos hmm mayu nih enak banget oke kita akan angkat teman-teman kita akan siapkan piring oke teman-teman saya alasi dengan kertas ya oke wow enak banget ini enak banget teman-teman ini ya boleh tiga wow enak banget ya seperti ini seperti ini ya penampakannya lalu kita taburkan dengan susu SKM atau susu kental manis disesuaikan selera aja ya teman-teman nah seperti ini ya seras wow saya tabur seras coklat di atasnya di atasnya ya seperti ini kita campur lagi susu lalu keju oke kita akan paru kejunya wow ini enak banget dan disukai anak-anak wow oke kita taburi lagi dengan susu wow ini enak banget jadi deh camilan apalagi di saat musim hujan seperti ini ya pengennya ngemil aja oke teman-teman ini camilan hari ini sudah jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikutin di channel ini semoga bermanfaat ya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba